Intro Yo Legends, balik lagi di channel kesayangan kalian semua tempatnya pesulap profesional duduk mongkrong sambil ngobrolin sulap seperti biasa Rinku udah balik lagi ke hadapan kalian semua hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengendalikan kekuatan pikiran kita perhatikan baik-baik, disini gue punya uang kertas 100 ribu rupiah ya, watch very closely kalau lu fokusin tenaga lu nih uang kertasnya itu bisa kelipat sendiri just like that, sekali lagi nih ya, watch kalau gue snap jari gue nih uang kertasnya kelipat lagi, ya kan dan kelipat lagi dan gue bakal ajarin kalian semua gimana cara ngelakuin ini semua sesaat lagi disini aja dan tuh satu sulap yang keren banget pake dua buah karet gelang perhatikan baik-baik karet gelang di tangan gue ya, watch very closely karet gelang pertama, karet gelang kedua tiup, and then karet gelangnya bakal nyambung just like that, ya kan dan ini belum masuk loh, ya kan watch kalau gue mau copotin nih caranya adalah lu tinggal pelintir dikit liat gitu bagaimana karet gelangnya itu copot dan rahasianya juga gampang banget perhatikan baik-baik, ya kan gue jalan ke tembok yang agak kuning dikit liat gitu di badan gue itu ada jarumnya dan jarumnya ini yang akan berfungsi untuk menggandengin karet gelangnya jadi gini, karet gelang pertama tinggal lu masukin di atas di atas kayak gini karet gelang kedua itu lu taruh di atasnya si kawat tuh kayak gitu keliat nggak? ya kan nah dari depan ilusinya seakan-akan karet gelangnya itu saling bergandeng ya kan nah dari sini nih lu tinggal tiup ya kan and then lu kasih liat ke orang-orang kalau karet gelangnya itu bisa diperiksa there you go selamat mencoba nah jadi untuk trik yang satu ini kalian pastinya butuh uang kertas uang kertas nominal berapapun itu nggak ada masalah sama sekali perhatikan baik-baik biar gue ajarin ke kalian semua gimana cara siapin uang kertasnya yang lucu dari trik ini adalah kalau lu ngelipat uang kertasnya salah ya trik ini nggak akan bekerja ya jadi perhatikan baik-baik pegang uang kertasnya kalau gue patokannya adalah karakter orang yang ada di dalam uang kertas itu akan lurus bukan terbalik seperti ini tapi lurus dan menghadap ke gue itu patokan sederhana yang gue pakai dalam preparation gue perhatikan baik-baik sisi sebelah kiri lu akan lipat ke arah sebelah kanan just like that right lipat serapih mungkin matiin lipatannya habis itu kita akan masuk ke lipatan kedua kita lipatan kedua kita dari atas ke bawah ya jadi atas ke bawah matiin lagi lipatannya lipatan ketiga kita dan lipatan terakhir ini adalah dari kiri ke kanan lagi nah perhatikan sisi yang menghadap ke lu ya jadi gue ulang lagi ya dari pertama ya lu akan bikin tiga lipatan lipatan pertama kiri ke kanan lipatan kedua atas ke bawah lipatan ketiga lagi-lagi kiri ke kanan sisi yang sekarang menghadap ke lu adalah sisi yang harus di prepare kalau lu gak lipat dengan cara seperti ini preparation lu bakal kacau ya sekarang kita masuk ke preparationnya disini gue udah punya satu lembar kertas ini prototype uang kertas kita kita punya juga satu jarum disini dan satu buah solatip yang bakal kita gunakan untuk prepare uang kertasnya perhatikan baik-baik cara lipatnya sama seperti yang tadi kiri ke kanan atas ke bawah kiri ke kanan lagi sisi yang menghadap ke gua sudah gue kasih tanda X seperti ini ya ya ini supaya kalian gak bingung sisi mana yang ada di sebelah mana perhatikan baik-baik yang lu harus lakukan adalah lu buka sedikit lipatannya and then lu ambil satu lembar lagi dari sisi sebelah sini nah jadi begitu lu ambil nih sekarang lu otomatis pegang satu, dua, tiga sisi ya jepit ya ambil jarumnya habis itu tusuk si jarum ini nih ngelewatin tanda X ini dan ngelewatin kertas ini nah gue pinggirin dulu tangan gue sebentar nah jadi ini adalah jalur yang harus lu buat ya keluarin jarumnya perlahan-lahan usahakan jangan sampai lubangnya itu jadi besar perlahan-lahan keluarin jarumnya and then habis itu copotin jarumnya dari si benang ya jarum udah gak akan pakai disini perhatikan baik-baik lu akan tarik benangnya perlahan-lahan kesini ya habis itu ingat ya jangan sampai kecabut semuanya ya tarik benangnya perlahan-lahan seperti ini begitu benangnya sisa dikit di belakang nih yang akan lu lakukan adalah lu akan tahan benangnya gak tau ini keliatan atau enggak tapi lu tahan benangnya right lu boleh buka sebentar ya sisi ini nih ya sisi ini nih akan lu solatip just like that nah kalau kalian lihat nih benang ini kan agak kelebihan sedikit nih keliatan gak tuh ya ini kalian bisa rapiin dengan gunting ya pokoknya kalian gunting aja supaya benangnya itu gak nongol-nongol dari uang kertasnya there you go sekarang kita masuk ke bagaimana cara mainnya ya perhatikan baik-baik masih ada dua hal yang harus kita pelajari yang pertama adalah bagaimana caranya membuat uang kertas ini nanti bisa diperiksa sama penonton kita yang pertama yang kedua adalah bagaimana caranya membuat si benang ini nanti gak keliatan di depan mata penonton kita perhatikan baik-baik gue bakal ajarin dasarnya dulu langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus tahu berapa panjang benang yang harus kalian gunakan di dalam trik ini nah jadi patokan sederhana yang gue gunakan adalah bayangin si kertas ini terlipat seperti ini ya gue bakal taruh dia di ujung jari gue seperti ini atau di belakang jari gue seperti ini right nah habis itu gue bakal tarik si benang ini mencapai ke area-area siku gue nah area-nya udah deket-deket siku nih ini berarti panjang benangnya sudah aman nah habis itu perhatikan baik-baik belajar untuk buka kertasnya perlahan-lahan ya jadi buka kertasnya perlahan-lahan hati-hati jangan sampai benangnya putus gue tau ya ini mungkin benang jahit dan kalian mungkin berpikir wah benang jahitnya gak segampang itu putusnya tapi ini adalah metode yang gue ajarin belajar buka kertasnya seperlahan mungkin ya kan nah habis itu buka dompetnya masukin si kertas ini ke dalam dompet ya benang menggantung dari belakang ya tutup dompetnya ujung ini nih taruh disini ya habis itu kita bakal pake solatip buat tahan ujung benangnya ya jadi ini ujung benang gak bakal kemana-mana akan selalu nempel di belakang dompet disini gue punya kertas duplikat nah jadi bayangin kalau tadi di dalam sini nih uangnya 20 ribuan berarti disini juga harus 20 ribuan kalau ini 50 ribu disini juga harus 50 ribu nah kamera mundur sedikit biar gue ajarin lo psikologi cara bermainnya ketika lo mau main trick ini nih penonton gak tau lo mau main trick ini right itu mindset pertama mereka nah jadi lo punya waktu untuk prepare uang ini di dalam telapak tangan lo and then ini ada di bawah dompet lo ya penonton gak berpikir lo bakal main culap and then yang lo bakal lakuin adalah lo buka dompet lo lo keluarin uang kertas ya take your time penonton disini belum tau lo mau main culap mereka gak akan wah cari ada dimana benangnya mereka gak akan lakuin itu right abis itu keluarin and then si benang ini nih lo selipin di antara jari lo seperti ini ya dan ini semua terjadi ketika penonton tuh mungkin lagi ngobrol ya kan dan lo bayangin ini lo mainin di cafe ya kan atau lagi di bar ya kan lo ngelakuin ginian nah abis itu begitu lo udah setup semuanya dan lo udah prepare lo minta penonton lo untuk perhatiin uang kertasnya fokus di uang kertasnya and then lo perlahan-lahan lipat dan cara lipatnya juga gampang banget lo tinggal tarik dompetnya ke belakang right and then si benang itu bakal mulai memberikan tekanan ke kertas bam and then lipatan terakhir bam right sekarang ini posisi kita nih ini posisi kita benang gak keliatan semuanya gak keliatan ya nah dari sini nih yang lo bakal lakuin adalah lo bakal dorong uang kertasnya sedikit ke depan lo taruh dia di bawah si dompet ya begitu lo taruh dia di bawah si dompet nih lo tinggal oper uang kertas yang asli ke penonton kita dan dompet ini nih lo langsung masukin ke dalam kantong belakang lo there you go selamat mencoba nah sekarang kita masuk ke bagian paling penting di dalam video ini bagaimana caranya membuat benangnya itu gak keliatan kita tau efeknya itu keren duit bisa kelipat sendiri tapi itu semua gak akan ada gunanya kalau benangnya itu keliatan nah jadi hari ini gue mau sharing dua option ya untuk membuat benang ini jauh lebih gak keliatan lagi perhatikan baik-baik benang pertama yang kalian bisa gunakan dan ini yang paling populer di kalangan magician adalah dengan fishing line atau benang pancing perhatikan baik-baik ini adalah uang yang sudah gue buat dengan benang pancing ya kita buka perlahan-lahan seperti ini gue set up di bawah dan yang enak dari benang pancing adalah sorry ya lo bisa tanpa takut tarik benangnya sekuat tenaga tuh bam 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 benangnya itu gak akan putus karena pada dasarnya benang ini adalah benang yang sangat kuat dan benangnya juga gak butuh keliatan bener gak ya kan nah pilihan kedua dan ini yang mungkin kurang populer di pasaran adalah dengan benang dari bahan baju anti peluru perhatikan baik-baik lihat ke sini ya kan ini sengaja gue kasih background putih tuh biar keliatan tuh keliatan gak tuh ya kan ini benangnya tipis banget dan kuat banget ya kan tapi tapi inget ya ini tetap masih bisa putus ya bukan berarti dengan benang ini lo gak bakal bisa putus tetap bisa putus kalau kalian ingat di jaman dulu tuh gue pernah bikin video tentang bagaimana caranya terbangin kartu nah benang yang gue gunakan disitu berbeda dengan benang ini ya benang ini tipisnya mungkin kalah dengan benang yang gue terbangin kartu tapi bahannya jauh lebih kuat nah kalau kalian pengen gimmick uang seperti ini dengan benang bahan baju anti peluru jangan lupa cek link di bawah di description seperti biasa harganya 3M murah meriah mencret